Karena katanya dia itu gue bau ketek katanya Kok dia ngakuin ini di dalam bentuk video sih? Pernah gak sih bau ketek setelah lara raga Sampai-sampai tuh Kak Raisa males banget nyium baunya gitu Hai aku Raisa dan hari ini aku bakalan jawab 5 pertanyaan dari netigen yang lagi kepo Hai Kak Raisa, aku Jessica dari Universitas Buda Nusantara Kau nanya nikah dan Kak Raisa ini cantik Nah sebagai cewek kadang aku tuh merasa gak percaya diri kalau misalnya ketemu sama orang Apalagi kalau misalnya waktu lagi merasa jelek Nah Kak Raisa pernah gak ngerasain momen kayak gitu Kalo pernah kapan sih Kak Kak pernah ngerasain momen kayak gitu? Pernah banget sih aku rasa ini emang perasaan yang manusiawi banget Dan semua orang pernah ngerasainnya Nah tapi gimana ya itu dia sih yang emang harus kita perbaikin setiap hari gitu Tapi yang paling penting nomor satu kayak kita harus welcome perasaan itu gitu Kalo misalkan ada perasaan itu kita gak boleh denial tapi kita harus bilang ke diri kita sendiri kayak Ya udah gue harus ngapain dong kalo gitu gitu Kita melakukan self care atau gak kita hari itu mungkin niatin untuk denden dan pake baju kesukaan kita atau apa Tapi yang jelas kalo misalkan kita gak denial gitu Kita menurut aku jadi bisa punya strategi yang lebih baik untuk melawan perasaan-perasaan kayak gitu Semoga itu membantu Halo Kak Raisa Kenalin nama aku Fahid Aku masih suku Aku masih suku Universitas Pembangunan Jaya Aku mau nanya doang sama Kak Raisa Kak Raisa kan sesibuk itu ya pasti aktivitasnya Masih sempet gak sih masak sendiri di rumah? Dan masakan apa yang pernah Kak Raisa buat dan itu susah banget? Susah banget Aku masih sempet gak ya masak diri rumah sejujurnya jarang Cuma aku paling sering masak breakfast Karena menurut aku breakfast tuh waktunya kita kayak semua masih ada di rumah Terus ngumpul bareng keluarga Terus makan breakfast juga biasanya gampang-gampang dan light gak terlalu complicated gak terlalu bikin dapur berantakan gitu Jadi masakan yang paling sering aku masak tuh masakan sarapan Terus masakan apa ya yang paling ribet aku buatnya Biasanya aku suka bikin kayak pasta-pasta ataupun roast chicken yang bikinnya gak ribet Terus gak bikin dapur terlalu kotor Jadi tapi itu adalah masakan signature aku Jadi aku sering masak itu roast chicken sama any kind of pasta Hai Kak Raisa aku Nabila dari Universitas di Jakarta Aku mau nanya nih Kakak Kakak kan sekarang udah berkenal banget kayak siapa sih yang gak tau Raisa gitu Nah Kakak tuh pernah ngerasa risih gak sih Kak? Misalnya Kakak jalan kemana nih? Terus banyak orang yang ditepuk-tepuk gitu Kakak Perasaan Kakak tuh gimana sih Kak risih atau gimana sih sebenernya? Ini pertanyaannya tricky ya tapi ada harinya dimana aku ngerasa Aku sebenernya lebih tau diri aja sih Kalau misalkan aku hari itu lagi moodnya bagus banget Aku lagi siap untuk menghadapi banyak orang Aku lagi apa ya Lagi dalam mood Service mood aku bilang ya Itu aku akan keluar rumah dengan nyaman aja Terus kalau ketemu banyak orang juga foto-foto aja ngobrol-ngobrol aja gitu Tapi kalau misalkan hari itu kira-kira aku memang gak mood Gak pengen keluar bete Kayaknya kalau ketemu orang aku bakalan terganggu atau gimana Aku mendingan gak usah keluar rumah gitu Karena daripada aku keluar rumah dan merasa terganggu dengan situasi yang aku tau juga bakalan kejadian gitu Jadi aku lebih apa ya Kalau sekarang sih aku lebih mengenal diri aku sendiri aja Kira-kira aku siap atau enggak berada di situasi itu hari itu gitu Jadi kalau in general aku gak bisa bilang oh ya aku terganggu atau tidak gitu Cuma aku hidupnya ya dari hari ke hari aja Hari itu aku perasaannya gimana dan itu menentukan aku bakalan keluar rumah atau enggak Halo Karaisa Gue Mami Rusti dari Uangga Jakarta Nah jadi gini Waktu itu kan gue abis main futsal ya Terus gue mau ngeluk cewe gue nih Ya kan? Nah tiba-tiba tuh dia gak mau Ya mukanya malu sendiri Gak mau gue peluk Karena katanya dia itu gue bau Gue bau ketek katanya Nah Kok dia gak akuin ini di dalam bentuk video kan? Pernah gak sih bau ketek setelah olahraga Sampai-sampai tuh Kak Raisa males banget Nyium baunya gitu Udah sih itu aja gak Terima kasih gak? Ya ampun Ternyata ini semua cowok ya Gak cuma suami gue doang Dia tuh kalo misalkan abis olahraga emang sengaja pengen meluk gue Karena emang pengen ganggu aja gitu Jadi jawabannya adalah ya Kalo bau aku gak tau ya Karena kalo itu aku udah pasti tahan nafas Jadi gak tau Tapi yang jelas tuh basahnya itu tuh ganggu banget Apalagi kalo misalkan aku udah dandan dan udah cantik dia tuh makin pengen ngerusak itu semua Jadi jawabannya adalah ya Hai Kak Raisa Hai Dari Bekasi Jadi gue pengen nanya Kadang ada kalanya tuh kita pengen banget kembali ke masa lalu ya Nah misalkan ada mesin waktu Kak Raisa pengen gak sih balik lagi ke masa lalu? Kira-kira pada momen apa dan tahun berapa? Thank you Wow Ini bisa jadi jawaban yang panjang dan filosofikal Jawabnya ringan aja kali ya Aku pengen kembali ke masa aku TK sih Karena kayaknya gak ada beban hidup Terus abis itu kayak main-main aja gitu Terus Banyak gitu jadi banyak kesempatan buat bisa memperbaiki diri dan lain-lain Tapi to be honest with you Sejak aku punya anak Aku tuh jadi baper banget kalo dikasih pertanyaan kayak gini Karena obviously ada beberapa hal yang kayak Aduh coba gue kayak gini, coba kayak gini Tapi kalo misalkan aku ibaratnya mundur lagi Itu berarti nanti anakku ilang dong gitu Jadi gue jadi baper sendiri kalo dengerin pertanyaan kayak gini Ya begitulah Kalo misalkan kita jawab ringan-ringan aja aku mau balik ke TK Kalo misalkan kita mau berat-berat aja aku I'm happy now Oke thank you so much untuk pertanyaan-pertanyaannya itu dia Aku udah jawab 5 pertanyaan netigen kepo Dan aku mau ingetin jangan lupa dong Dengerin lagu aku, request lagu aku di Gen FM Dan I hope you enjoy my EP, it's personal Bye